Pendekar bodoh, jilid 06. Pada saat itu, seorang di antara 8 orang yang juga telah mengelilingi Ang Inyo Chu, yaitu yang masih muda, berkata pula sambil memandang wajah darah itu dengan kagum. Nona, kau harus menari untuk kami. Biarlah, berapa saja upahnya akan kami bayar. Dengan tenang dan gerakan perlahan, Ang Inyo Chu memandang dan menatapi wajah seorang demi seorang. Agaknya gadis ini hendak melihat apakah barangkali di antara mereka itu ada yang pernah dilihat dan dikenalnya. Tetapi ternyata mereka ini adalah wajah-wajah baru yang belum pernah dijumpainya, maka ia lalu tersenyum. Kesembilan orang itu, termasuk seorang di antaranya yang sudah kakek-kakek tertawa gembira melihat senyum yang sangat manis dan menggiurkan hati ini. Alangkah jelitanya dan manisnya, pikir mereka. Cui sekalian ingin melihat aku menari mendadak terdengar suara Ang Inyo Chu, suara yang sangat merdu bagaikan berlagu. Namun bagi pendengaran Chin Hai suara itu mengandung sindiran yang dingin. Baginya, suara gadis itu biasanya hangat dan menyedapkan telinga, tetapi kali ini, biarpun masih tetap halus dan merdu, terdengar sangat dingin menyeramkan. Ia dapat menduga bahwa sebentar lagi pasti terjadi hal-hal hebat. Ya, ya, kami ingin sekali menikmati tarianmu. Sembilan orang itu berkata dengan suara liuh. Boleh, tapi kalian harus menurut syarat-syaratku. Apa syaratnya? Buatlah lingkungan yang cukup luas dan kalian duduklah di atas tanah sambil berlutut untuk menghormati kami berdua, baru aku mau menari. Tentu saja kesembilan pengawal raja ini merasa heran dan marah. Terang sekali bahwa gadis ini hendak mempermainkan mereka dan bahkan telah berani menghina mereka. Eh, penari rendah! Jangan kau kurang ajar! Tak tahukah bahwakah sedang berhadapan dengan pahlawan-pahlawan istana? Hayo lekas berlutut minta ampun dan segera menari untuk kami bentak laki-laki tinggi kurus tadi. Dan kau lekas berlutut, anjing kecil bentak pengawal muda kepada Chin Hai. Anjing besar, kau harus berlutut lebih dulu Chin Hai balas memaki. Bukan main hebatnya akibat dari makian ini. Kesembilan orang itu memandang kepada Chin Hai dengan alis berdiri. Mereka ini lebih banyak merasa tercengang daripada marah, karena mana mungkin ada seorang pemuda tanggung berani memaki seorang anggota sayap Garuda? Mereka menganggap bahwa anak ini tentu berotak miring. Akan tetapi pengawal muda itu tidak dapat menahan marahnya lagi. Meski gila maupun waras, pemuda kecil ini terlalu menghinanya dan harus dipukul mampus. Maka ia segera melangkah maju kemudian mengayunkan tangan kanan memukul kepala Chin Hai sambil membentak. Bangsat kecil, mampuslah kau. Pukulan ini adalah gerakan sioklui kikting atau petir menyambar kepala dan dilakukan dengan tenaga mengeluarkan angin. Hebatnya tidak terkira, dan kepala seekor kerbau mungkin akan terpukul pecah oleh pukulan ini, apalagi hanya kepala seorang pemuda yang masih anak-anak. Pengawal muda itu bermaksud untuk menghancurkan kepala Chin Hai dengan sekali pukul. Tetapi dengan gerakan indah dan lucu bagaikan seorang sedang menari, Chin Hai melejit ke samping sambil tertawa mengejek dan berkata, Hei, bangsat besar, percuma saja kau hidup karena hidungmu terlalu besar. Melihat betapa pukulannya yang dasyat itu dapat dikelit semudah itu oleh Chin Hai dan mendengar sindiran anak itu, pengawal muda itu marah sekali dan tanpa terasa pula ia mempergunakan tangan kiri untuk memegang hidungnya. Hidungnya memang besar dan mancung dan selalu menjadi kebanggaannya, tidak taunya sekarang digunakan sebagai bahan menyindir oleh anak ini. Anjing kecil, kalau hari ini aku tidak bisa menghancurkan kepalamu yang besar, jangan panggil aku harimau kepala besi lagi. Dan Tiang Nau Hau atau harimau kepala besi itu segera maju menyerang lagi dengan gerak tipu cucu kimchi yang atau robohkan lonceng emas. Serangan ini lebih hebat lagi karena kedua tangannya bergerak menyerang ke arah dada dan kepala Chin Hai. Anjing besar, aku tak akan menyebut kau harimau kepala besi melainkan anjing hidung panjang Chin Hai mengejek lagi. Anak ini kemudian mengeluarkan kepandainya yang kelian HW Akun Hoat yang baru saja dipelajari beberapa bulan dari angin yocu. Dengan mudah ia dapat berkelit dari serangan lawannya karena tubuhnya sudah mempunyai kelemasan dan kelimcahan yang luar biasa berkat latihan-latihan tarian bidadari. Kemudian dia ia balas menyerang, namun karena ilmu silat lima kembang teratai belum lama dipelajarinya, maka ia tidak dapat mempergunakannya untuk menyerang, dan untuk melakukan serangan balasan ini ia terpaksa mengeluarkan ilmu silat Lyong San Kun Hoat yang dia pelajari dari catatannya pada waktu masih mempelajari ilmu silat dari Kang Lam Sam Lo Jin. Biarpun Chin Hai belum mempunyai pengalaman dalam pertempuran, tapi karena selama ini ia telah mempelajari ilmu-ilmu silat tingkat tinggi dari orang-orang yang tergolong tokoh persilatan kelas berat, maka gerakannya juga istimewa dan tidak terduga-duga. Sebab itu Tia Tau Hou menjadi terkejut sekali melihat perubahan ini. Tadi pada waktu mengelit serangan-serangannya, Chin Hai bergerak lemah lembut seperti sedang menari. Kini dalam melakukan serangan, anak muda itu bergerak cepat dan kuat. Karena tercengang, serangan Chin Hai dalam jurus pertama itu berhasil baik dan kepalan tangannya menumbuk dada lawan. Tia Tau Hou mengeluh dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Ia tadinya tidak menduga bahwa anak muda yang masih kecil itu akan berbahaya pukulannya. Tentu saja ia tidak tahu bahwa Chin Hai telah dilatih lukang yang cukup lumayan oleh Angi Mio Chu, karena itu ketika kepalan tangannya mengenai sasaran, maka berat pukulannya tidak kurang dari seratus kati. Melihat betapa dengan mudah saja Chin Hai bisa menggulingkan lawannya, delapan orang pengawal lainnya menjadi marah sekali. Terlihat cahaya berkeredepan pada saat mereka mencabut senjata masing-masing dari sarungnya. Bangsat kecil, memangkah sudah bosan hidup pimpinan rombongan itu membentak marah? Hai Ji, kau minggirlah. Biarlah aku layani kaleng-kaleng kosong ini tiba-tiba Angi Mio Chu loncat menghadang di depan Chin Hai, karena nanti datangnya delapan orang anggota sayap Garuda yang maju mengancam. Chin Hai segera meloncat ke pinggir dan berdiri sambil menyiapkan sulingnya, lalu berkata keras kepada para pengawal itu. Hi, bangsat-bangsat besar. Kalian tadi hendak melihat harian indah? Nah, sekarang kau lihatlah ia lalu menyiap sulingnya dengan perlahan-lahan, maka bergeraklah Angi Mio Chu menarikan tari bidadari dengan pedangnya. Untuk sejenak delapan orang pengawal istana itu memandang tercengang kepada gadis itu dengan kagum, karena tarian darah baju merah itu benar-benar indah. Tetapi mereka lalu teringat akan kawan yang telah dirobohkan, maka pimpinan yang tinggi kurus lantas berseru. Serbu UU dan menyeranglah delapan orang itu bagaikan air pasang, menyerbu Angi Mio Chu yang tengah menari. Chin Hai lalu mempercepat tiupannya dan sebentar saja kalang kabutlah delapan orang anggota sayap Garuda itu. Mereka sudah kehilangan lawan karena tubuh Angi Mio Chu tidak tampak lagi, tertutup oleh sinar pedangnya, hanya bajunya saja yang merupakan cahaya merah berkelebat ke sana kemari. Delapan orang itu bukanlah orang lemah, dan mereka rata-rata memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Kini mereka maklum bahwa yang mereka hadapi adalah seorang pendekar pedang yang sama sekali tak bisa dipandang ringan. Maka lenyaplah nafsu mereka untuk mempermainkan gadis jelita ini, dan mereka lalu mengerahkan tenaga serta kepandayan dalam perlawanan sungguh-sungguh dan mati-matian. Sambil meniup sulingnya, Chin Hai kagum sekali melihat sepak terjang Angi Mio Chu. Kini benar-benar ia dapat menikmati dan mengagumi kehebatan Sian Likiam Hoat yang benar jarang terlihat dan tak mungkin dicari keduanya. Dahulu ketika menghadapi Kang Lam Sem Lo Jin, Angi Mio Chu tidak memperlihatkan seluruh kepandayannya. Namun kini, menghadapi delapan orang jagoan istana, anggota-anggota sayap Garuda yang terkenal berkepandayan tinggi, Nona Baju Merah itu mengeluarkan dan memperlihatkan kepandayannya yang benar-benar luar biasa. Tidak hanya Chin Hai yang merasa kagum, bahkan kedelapan anggota sayap Garuda itu sendiri terkejut dan terheran karena selamanya mereka belum pernah menghadapi lawan yang sehebat serta selihai ini. Mereka merasa menyesal mengapa tadi telah berlaku jail dan sembrono hingga kini terpaksa harus menelan pepahit. Akan tetapi, tidak ada jalan mundur lagi bagi mereka selain mengerahkan tenaga dan mengetung makin rapat. Sesudah pertempuran berlangsung 50 jurus lebih, Angi Mio Chu baru menurunkan tangan besi dan sinar pedangnya berubah ganas. Sebentar kemudian terdengar teriakan-teriakan menganduh yang diikuti dengan pedang-pedang berterbangan karena terlepas dari pegangan tangan. Dalam beberapa jurus saja Angi Mio Chu berhasil merobohkan delapan orang lawannya, masing-masing mendapat hadiah buratan pedang di lengan tangan, pundak, muka dan paha, hingga biarpun mereka mandi darah dan roboh di tanah, tak seorang pun di antara mereka yang menderita luka berat sehingga membahayakan keselamatan jiwa mereka. Puaskah kalian melihat tarian kuang ini? Angi Mio Chu berkata sambil memasukkan pedang ke sarungnya dan tersenyum manis. Pemimpin rombongan sayap Garuda itu dengan muka merah dan matel, terbelalak lantas bertanya dengan suara parau, nihilap ini siapakah? Tetapi Angi Mio Chu tidak menjawab, hanya tersenyum dan berpaling memandang Chin Hai yang menyimpan sulinya. Kalian belum tahu siapakah pendekar wanita yang gagah perkasa ini? Ah, sungguh percuma hidup di dunia mempunyai mati seakan-akan buta dengan senyum sindir Chin Hai lalu menyanyikan syairang Inio Chu. Berkawan sebatang pedang dan suling, menjelajah ribuan lit tanah dan air, tanpa maksud tiada tujuan, hanya mengandalkan kaki dan hati. Memang Chin Hai sudah menggubah sebuah lagu yang bernada gagah untuk syair ini dan menambahkan kata suling di belakang pedang. Sehabis menyanyikan syair itu, Chin Hai memandang wajah mereka. Tetapi ternyata bahwa para anggota sayap Garuda itu masih saja belum mengerti siapa adanya nona gagah perkasa yang demikian lihai ilmu silatnya itu. Karena mendongkol melihat kebodohan mereka, Chin Hai lalu membentak, orang-orang macam kalian ini mana pantas mengenal dia. Sementara itu, Ang Inio Chu bertaka, haja mari kita pergi. Keduanya lalu meninggalkan tempat itu dengan tenang seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu. Kawanan sayap Garuda itu merangkak-rangkak bangun sambil menyumpah-nyumpah dan saling tolong. Untung bagi mereka bahwa kekalahan hebat ini tidak terlihat oleh orang lain. Sungguh peristiwa yang memalukan sekali dan andai kata kelihatan oleh orang lain, nama mereka akan jatuh rendah sekali. Tiba-tiba pemimpin mereka berseru sambil menepuk-nepuk jidatnya, ah, siapa lagi kalau bukan dia. Kawan-kawannya memandang heran dan dia lalu melanjutkan kata-katanya. Tentu nona tadi Ang Inio Chu. Kepandainya hebat, pakaiannya merah, siapa lagi kalau bukan Ang Inio Chu? Akan tetapi ia masih begitu muda dan cantik, paling banyak berusia 18 tahun. Sedangkan Ang Inio Chu telah membuat nama besar 4-5 tahun yang lalu. Kawan-kawannya menganggap ucapan ini ada betulnya juga, maka mereka hanya saling pandang dengan heran dan menduga-duga sambil menggunakan robekan baju atau ikat kepala untuk membalut luka masing-masing. Sementara itu, Ang Inio Chu segera mengajak Chin Hai menggunakan Hui Hang Sud, ilmu berlari cepat, untuk menuju ke Pek Tiaw San, Gunung Raja Wali Putih. Ketika Chin Hai menanyakan maksud tujuannya pergi ke gunung itu, Ang Inio Chu lalu menjawab sambil tersenyum. Di puncak Pek Tiaw San itu terdapat sarang burung Raja Wali. Burung itu hanya bertelur sekali dalam setahun. Sekarang kebetulan musim burung itu bertelur dan aku perlu sekali mendapatkan satu atau dua butir telur Raja Wali Putih. Mencari telur mengapa begitu jauh, Nio Chu? Untuk apakah? Ang Inio Chu tertawa kecil. Kau benar-benar masih tolol. Tidak tahu khasnya telur Raja Wali Putih? Benar-benar Chin Hai tidak mengerti dan memandangnya dengan metu bodoh sehingga sekali lagi Ang Inio Chu tertawa. Di antara segala macam akar terdapat akar jinsom yang mengandung obat mujizat, dan di antara segala macam telur terdapat telur Raja Wali Putih yang khasiatnya tidak kalah dari jinsom. Chin Hai pernah melihat dan tahu akan khasiat jinsom, akar yang berbentuk anak orok itu, maka ia heran mendengar bahwa khasiat telur Raja Wali itu lebih manjur daripada jinsom. Benarkah itu, Nio Chu? Apakah telur itu dapat menguatkan tubuh seperti jinsom? Tidak hanya menguatkan tubuh, tetapi juga memperpanjang umur dan mencegah orang menjadi tua. Makan sebutir saja kau akan menjadi lebih muda dua tahun? Begitukah? Hebat sekali. Sebutir telur kecil bisa memudahkan orang sampai dua tahun? Ang Inio Chu tertawa merdu. Kecil katamu, anak tolol, telur burung itu besarnya melebih kepalamu. Chin Hai melebarkan matanya dan wajahnya tampak bertambah bodoh hingga Ang Inio Chu makin geli melihatnya. Demikianlah, sambil berlari cepat mereka bercakap-cakap dengan gembira hingga waktu lewat tak terasa oleh mereka berdua. Gunung Pek Tiaw San menjulang tinggi menembus sawan. Pada kaki dan lereng gunung penuh dengan rimba raya yang kaya akan pohon-pohon besar yang sudah ratusan tahun umurnya. Pohon-pohon itu ada yang demikian besar ukurannya hingga untuk mengelilingi sebatang saja, orang harus berjalan sedikitnya 40 langkah. Pohon sebesar ini mungkin umurnya sudah ada seribu tahun, tinggi besar, kokoh kuat, seakan-akan raksasa berdiri sambil bertolak pinggang memandangi segala yang berada di bawahnya. Berbeda dengan keadaan kaki dan lereng gunung yang dipenuhi tertumbuhan, di puncak tidak ditumbuhi pohon, sebaliknya kaya akan batu-batu karang yang tinggi dan meruncing ke atas. Bahkan ada batu karang yang tingginya sampai puluhan kaki seakan-akan ingin menyayangi pohon-pohon raksasa yang tumbuh di sebelah bawah. Tempat inilah yang dipilih oleh burung Raja Wali untuk bertelur. Pada puncak batu karang yang tinggi, burung raksasa itu membuat sarang dan bertelur serta memelihara anaknya. Di seluruh daratan Tiongkok, hanya pada puncak Apek Tiaw San ini saja terdapat burung-burung Raja Wali yang berbulu putih dan indah. Karena jumlah burung itu hanya beberapa puluh ekor saja, maka jarang orang dapat melihatnya, apalagi tempat di mana mereka bersarang adalah puncak gunung yang tinggi dan sangat sukar sekali didaki orang. Jangan kan orang biasa yang tidak memiliki kepandayan, sedangkan Chin Hai yang sudah memiliki kepandayan yang lumayan juga, masih menderita kesukaran ketika angin yocu membawanya naik ke atas. Pendakian gunung Pek Tiaw San ini benar merupakan ujian baginya, bahkan merupakan latihan ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang baik sekali. Seandainya ia diharuskan mendaki sendiri, belum tentu ia dapat mencapai puncak, sebab setelah melewati rimba terakhir, jalan menjadi demikian sulit, penuh dengan jurang-jurang yang curam, melalui batu-batu karang yang tinggi dengan permukaan tajam hingga dapat menembus sepatu. Akan tetapi angin yocu nampak tenang dan enak saja. Gerakannya tetap sangat gesit dan ringan sehingga sekali lagi Chin Hai mendapat bukti akan kelihayan darah baju merah ini. Pada saat melalui tempat-tempat yang berbahaya dan sukar Chin Hai tidak ragu-ragu lagi untuk memegang tangan angin yocu, bahkan di waktu harus meloncati jurang yang curam dan lebar, gadis itu tidak sungkan-sungkan untuk memondong dan membawanya melompat keseberang jurang. Betapapun juga, setelah setengah hari melakukan perjalanan yang sukar baru mereka sampai di puncak, memandang batu-batu karang yang menjulang tinggi menembus awan yang merupakan gumpalan-gumpalan halimun tipis. Aku tidak melihat ada sarang burung di puncak batu karang itu Chin Hai berkata sambil terengah-engah kelelahan dan duduk di atas sebuah batu hitam yang halus. Apakah kau kira mudah saja mendapatkan sarangnya? Di antara seluruh batu-batu karang yang ratusan banyaknya ini, paling untung kita dapat menemukan empat atau lima buah sarang saja. Chin Hai menghela nafas. Seluruh tubuhnya telah payah dan penat-penat, dan agaknya ia tak akan kuat harus berjalan lagi mengelilingi batu-batu karang itu untuk mencapai sarang Raja Wali. Melihat keadaan Chin Hai, Ang Inyo Chu juga ikut duduk mengasuh. Biarlah kita beristirahat lebih dulu melepaskan penat, katanya sambil menghibur Chin Hai dengan senyumnya yang membesarkan hati. Pada saat itu terdengar suara yang keras dan dasyat menggetarkan anak telinga. Seekor pektiau, Raja Wali Putih Ang Inyo Chu berkata perlahan seolah-olah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Chin Hai dengan pandangan matanya. Dia sedang marah, entah mengapa. Gadis itu dengan hati-hati lalu bangkit berdiri dan perlahan-lahan maju ke arah suara tadi. Chin Hai terpaksa mengikutinya dari belakang, biarpun sebenarnya ia merasa takut. Baru suaranya saja sudah sehebat itu, apalagi burungnya. Tentu besar dan liar. Makin dekat, makin keras pula pekek burung raksasa itu dan terdengar gerakan sayapnya mengebut-ngebut membuat batu-batu karang yang kecil menggelinding pergi serta angin bertiup dari arah itu. Dengan gerakan hati-hati sekali angin yocu terus maju, kemudian mengintai dari balik batu karang. Chin Hai juga ikut mengintai dan terkejutlah dia melihat betapa seekor burung yang luar biasa besarnya menyambar-nyambar serta menerjang seorang kakek di depannya. Chin Hai memandang dengan melongot, metel, terbelalak dan mulut terngana, oleh karena kejadian yang dilihatnya ini memang luar biasa sekali. Kakek tua itu berjenggot panjang berwarna putih, juga rambutnya yang digelung ke atas telah putih semua. Pakainya sederhana sekali, lebih pantas disebut kain yang dililitkan pada tubuhnya dan terbuat dari kain kasar berwarna putih yang biasa dipakai oleh petani-petani miskin atau orang-orang jembel. Akan tetapi kakek itu mengenakan sebuah rompi yang terbuat dari bulu merak yang masih baru. Pada waktu itu, burung raja wali putih yang tampak marah sekali itu sedang menyerang dengan kedua cakarnya yang berkuku tajam bagaikan kaitan-kaitan baja serta paruhnya yang besar melengkung bagaikan sebuah catut besar. Serangan ini dibantu pula oleh dua sayapnya yang berkembang dan siap menyambar dengan tenaga sedikitnya seribu kakti. Akan tetapi kakek itu tidak juri, bahkan terdengar dia tertawa terkekeh-kekeh, lalu dia pun mengembangkan kedua lengan tangannya yang dibentang ke kanan-kiri dengan jari-jari terbuka merupakan cakar hingga seakan-akan ia telah siap untuk bermain cakar-cakaran dengan burung itu. Tubuhnya merendah dengan kaki kiri diulur ke depan, seakan-akan ia hendak memperlihatkan kepada burung itu bahwa kakinya tak lebih buruk daripada kaki burung raja wali putih. Hahaha, majulah, tolol, majulah kakek itu mengejek burung itu. Tiba-tiba teringatlah Chin Hai bahwa kakek itu bukan lain adalah Bu Pun Su, kakek jebel yang telah dia angkat sebagai guru ketika mereka berjumpa di atas kelenteng Ban Hotong pada beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu burung raja wali itu menerkam dan memukul dengan sayap kanannya. Akan tetapi dengan ringan sekali kakek itu meloncat menghindari kebutan sayap hingga sayap burung yang besar itu menghantam batu karang di belakang Bu Pun Su. Terdengar suara keras dan batu karang itu terpukul hancur sehingga batu-batu kecil terbang berhamburan. Demikian hebat pukulan itu, maka dapat dibayangkan betapa kepala orang akan hancur lebur terkena pukulan sayap satu kali saja. Namun Bu Pun Su benar-benar luar biasa lihainya. Dia menghadapi burung raksasa itu dengan tenang, bahkan mempermainkannya. Padahal pada saat itu dia berdiri di tempat yang sempit sekali. Di depan kakinya terbuka jurang yang amat suram, sedangkan di belakangnya menjulang tinggi batu karang besar. Kalau ia sampai terdorong oleh serangan burung Raja Wali, maka nasibnya hanya dua macam, kalau tidak terpukul hancur terbentur pada batu karang yang keras, tentu terguling ke dalam jurang dan menemui maut di dasar jurang yang ratusan kaki dalamnya. Pada saat Shin Hye sedang berdiri kagum dan heran, tiba-tiba saja Ang Inyo Chu memegang lengannya dan menariknya cepat-cepat pergi dari tempat itu. Lekas kita turun gunung dan lari dari Su Shok Tsong. Ang Inyo Chu berkata dengan wajah pucat. Eh haha, Inyo Chu, kau mengapa? Kenapa begitu takut melihat dia? Anak tolol. Bukankah dia adalah Bu Pun Su, gurumu? Kalau melihatmu, tentu kau akan dibawanya dan berpisah dariku, lupakah kau? Terkejutlah Shin Hye teringat akan hal ini. Ia segera ikut berlari turun dari puncak itu, adapun hatinya makin suka kepada Ang Inyo Chu, karena ternyata bahwa gadis baju merah ini pun takut kalau-kalau harus berpisah darinya. Sambil bergandeng tangan mereka berdua berlari-lari dengan cepat seperti dikejar setan. Akan tetapi karena Shin Hye sudah lemah sekali serta sepatunya sudah banyak berlubang sehingga telapak kakinya terasa sakit tertusuk batu-batu tajam, perjalanan mereka tidak secepat yang mereka inginkan. Ketika mereka telah lari jauh dan keduanya sudah menarik napas lega karena menduga bahwa Bu Pun Su tentu takkan dapat bertemu dengan mereka karena tadipun orang tua itu sedang sibuk menghadapi petiau yang berbahaya, mendadak mereka mendengar pukulan sayap burung di atas. Pada waktu mereka memandang ke atas, tiba-tiba wajah mereka menjadi pucat sekali. Terutama Ang Inyo Chu, wajah gadis yang biasanya agak kemerah-merahan itu kini menjadi pucat ketakutan. Seekor pektiau terbang di atas mereka, yakni burung Raja Wali yang tadi bertempur melawan Bu Pun Su. Dan di atas punggung burung itu tampak Bu Pun Su sendiri duduk sambil menggunakan tangan kanan memegang leher burung dan tangan kiri memegang ekor dan leher, kakek itu berhasil memaksa burung Raja Wali Putih untuk terbang menurut arah yang ditunjuknya. Kalau ia memutar leher ke kiri, terpaksa burung itu terbang ke kiri, dan demikian sebaliknya. Sekarang Bu Pun Su membetot-betot ekornya dan membekuk lehernya ke arah bawah sehingga burung Raja Wali Putih yang besar itu dapat menangkap maksudnya bahwa ia harus turun. Setelah meloncat dari punggung burung dengan ringan sekali, Bu Pun Su membentak burung itu yang segera terbang pergi sambil mengeluarkan suara keluhan panjang tanda pakluk terhadap kakek yang lihai itu. Ang Inyo Chu segera menjatuhkan diri dan berlutut di depan Bu Pun Su sambil menyebut, Su Suok Chou. Juga Chin He tidak dapat berbuat lain kecuali ikut berlutut di belakang Ang Inyo Chu tanpa berani mengangkat mukanya. Hektometer, hem. Kau mencari telur pek, Tiao tanyanya kepada Ang Inyo Chu. Benar, Su Suok Chou, harap maafkan kalau Teo Chu mengganggu Su Suok Chou, kata Ang Inyo Chu dengan hormat. Siapa yang mengganggu? Kau atau aku kata kakek itu sambil melirik ke arah Chin Hai. Kemudian ia bertanya lagi, kau bawa-bawa anak ini untuk apa? Apa iya muridmu? Ang Inyo Chu tidak berani membohong terhadap kakek gurunya, maka dia menggelengkan kepala menyangkal. Tetapi Bu Pun Su agaknya tidak percaya. Kalau bukan murid mengapa dibawa-bawa? Hai, anak muda, apakah Ang Inyo Chu mengajar silat kepadamu? Terpaksa Chin Hai mengangguk karena dia memang tidak bisa membohong. Kiang Im Jiok. Kau berani berbohong terhadap Su Suok Choumu Bu Pun Su menegur tetapi tidak marah karena mulutnya tersenyum. Teo Chu mana berani membohong Su Suok Chou? Anak ini memang bukan muridku, jawab Ang Inyo Chu. Tetapi kau mengajarkan ilmu silat cabang kita. Ah, apakah kebisaanmu maka kau berani mengajar silat kepada orang lain? Kau lancang sekali. Ketahuilah bahwa murid-muridlah yang biasanya merusak nama baik cabang persilatan. Apakah kau tahu benar bahwa orang yang kau beri pelajaran silat itu orang baik-baik? Bagaimana kalau kelaknya akan mengotori dan mencemarkan nama baik kita? Maafkan Teo Chu, Su Suok Choum, kata Ang Inyo Chu sambil menundukan kepala. Sudahlah, yang sudah lewat sudah saja. Kau masih anak-anak berani menerima murid, sedangkan aku tua bangka yang hampir mati ini pun belum pernah mempunyai murid. Pernah aku menerima seorang murid Tolol, tetapi si gundul Tolol itu sudah pergi minggat entah kemana. Tadinya Chin Hai hendak mengaku bahwa anak gundul Tolol itu adalah dia sendiri. Tetapi melihat betapa kakek itu memarahi Ang Inyo Chu, dia menjadi tidak senang dan diam saja sambil menundukan kepalanya yang kini sudah tidak gundul lagi. Ternyata kakek tua itu sudah lupa dan pangling. Sekarang kau pergilah, Im Giyok, dan kau wakili aku pergi ke Kunlun Pai. Di sana sedang timbul pertikaian hebat antara para pemimpin Kunlun Pai dengan Godi Pai karena salah paham yang ditimbulkan oleh anak murid mereka. Kau pergilah ke sana dan atas namaku kau coba damaikan mereka itu demi persatuan para hohan yang kelak akan diperlukan tenaganya oleh bangsa. Ang Inyo Chu memberi hormat dan berjanji mentaati perintah susu cowoknya itu. Tetapi dengan bingung ia melirik ke arah Chin Hai. Bupun Su yang bermata tajam dapat melihat lirikan ini, maka ia lalu membentak. Pergilah dan jangan pedulikan anak ini. Dia sudah belajar kepandayan, biarlah kini dia menggunakan kepandayannya itu untuk turun gunung seorang diri. Terpaksa Ang Inyo Chu bangkit berdiri dan sambil memandang kepada Chin Hai dengan wajah pucat dia hanya berkata, sampai bertemu kembali. Lalu gadis itu melompat jauh sehingga sebentar saja dia hanya merupakan setitik warna merah yang kemudian menghilang. Bupun Su tertawa bergelak-gelak dan ketika Chin Hai mengangkat muka memandang dengan marah, kakek itu telah lenyap dari situ. Chin Hai berdiri dan membanting-banting kaki dengan gemas serta sedih. Hatinya terasa hancur dan pikirannya bingung. Ang Inyo Chu telah meninggalkannya. Satu-satunya orang yang dikasihnya di dunia ini telah pergi dan meninggalkan ia hidup seorang diri, sebatang kelo di atas gunung ini, tanpa tujuan, tanpa mengetahui apa yang harus ia perbuat. Chin Hai tak dapat menahan sedihnya lagi dan dia menjatuhkan diri di atas rumput sambil menangis terseduh-seduh. Dia menangis bukan karena takut menghadapi nasibnya, tetapi karena merasa sedih ditinggalkan oleh Ang Inyo Chu, kawan dan guru yang dianggapnya sebagai orang yang paling baik di atas dunia ini. Setelah menangis beberapa lama sampai air matanya kering dan habis, akhirnya ia dapat menetapkan hatinya dan dengan tubuh mimbung dan lesu ia pun menuruni bukit itu. Senja telah datang ketika ia tiba di kaki bukit dan perutnya terasa lapar sekali. Biasanya, saat dia masih merantau bersama-sama dengan Ang Inyo Chu, yang memikirkan kebutuhan makan mereka berdua ialah gadis itu. Pandai sekali gadis itu mencari makan untuk mereka berdua, baik dengan jalan membeli, mencari buah-buahan, berburu, maupun kadang-kadang memasak sendiri. Kini perutnya terasa lapar, uang ia tidak punya dan ia berada di tengah belukar. Apa daya? Kembali air matanya turun membasai kedua pipinya. Tiba-tiba ia teringat akan nyanyian dalam sebuah kitab kuno, yaitu kata-kata cikui yang menasihati putranya ketika sedang bersedih. Air mata adalah mahal dan tak layak keluar dari mata seorang jantan, simpan air matamu dan gantilah dengan cucuran peluhmu. Demikianlah sifat jantan, pahlawan, sejati. Teringat akar nyanyian ini, Chin Hai merasa jengah dan malu terhadap dirinya sendiri. Ia lalu menggunakan lengan bajunya menghapus kering segala sisa air matu di pipinya, lalu ia mulai mencari buah-buahan di dalam hutan itu. Akhirnya dapat juga dia menemukan buah-buahan yang telah masak dan lezat. Dia lalu makan buah itu dan beristirahat di atas dahan pohon yang besar. Karena sudah biasa, maka dia berani tidur di atas cabang tanpa khawatir jatuh selagi tidur. Hawa malam di hutan itu dingin sekali sehingga Chin Hai harus mengerahkan hawa dalam tubuhnya yang dialirkan cepat untuk menahan dingin. Baiknya dia sudah sering berlatih hikang sehingga dia tidak sangat menderita kedinginan. Yang sangat dia derita adalah kenangan akan angin locu. Biasanya kalau tidur berdua di atas pohon, gadis itu tentu mengajak ia bercakap-cakap atau mempelajari tiupan suling hingga ia tak pernah merasa sunyi. Bahkan dulu ketika hikangnya belum begitu maju dan ia sangat menderita kedinginan, Ang ini locu menanggalkan mantelnya lalu diselimutkan kepadanya, dan ketika mantel itu masih belum mampu mengusir hawa dingin yang menyusup ke tulang-tulang, darah baju merah itu lantas memegang tangannya dan menyalurkan hawa hangat yang luar biasa melalui telapak tangan hingga hawa hangat itu menjalar ke dalam tubuhnya dan mengusir hawa dingin. Ahaha, alangkah baik dan mulia hati gadis itu. Dalam diri Ang ini locu, Chin Hai seakan-akan menemukan seorang kawan dan guru, bahkan juga seorang ibu dan ayah yang sangat mengasihinya. Kini gadis itu pergi meninggalkan dia dan tidak tahu sampai kapan dapat bersua kembali. Semalam penuh Chin Hai tak dapat memejamkan matanya dan pikirannya penuh dengan Ang ini locu. Berkali-kali terdengar helaan napasnya dan bisikannya, Niocu. Niocu, ia menyebut-nyebut nama gadis itu dengan perasaan rindu yang menekan dadanya. Pada keesokan harinya, dia mulai merantau seorang diri dengan hati tertekan dan pikiran bingung. Karena tak tahu bagaimana harus mendapatkan makan untuk mengisi perutnya sehari-hari terpaksa ia minta makanan dari orang kampung yang dilewatinya dan menjadi seorang pengemis. Ia terpaksa menjadi seorang pengemis karena ia ingat akan ujar-ujar yang menyatakan bahwa seribu kali lebih baik menjadi seorang pengemis daripada jadi seorang pencuri, tidak ada lain jalan lagi. Beberapa bulan telah berlalu dan keadaan Chin Hai semakin buruk. Pakainya kotor dan compang-camping. Dahulu ketika ia merantau dengan Ang Niocu, paling lama tiga hari sekali dia tentu disuruh mencuci pakaiannya, bahkan setiap kali bertemu dengan anak sungai, dia diharuskan mandi dan membersihkan tubuhnya oleh Ang Niocu. Akan tetapi sekarang, dia menjadi sangat malas untuk mencuci pakaian atau mandi sehingga selain pakaiannya kotor, tubuhnya juga kotor penuh debu. Bahkan kudis yang gatal di kepalanya mulai timbul lagi sehingga ia lalu mencari pinjaman pisau dan mencukur rambutnya yang tadinya hitam, tebal dan bagus itu. Sungguh amat mengherankan betapa dalam beberapa bulan saja, keadaan Chin Hai yang tadinya hidup penuh kegembiraan dan kebahagiaan, sekarang berubah menjadi penuh penderitaan dan kesengsaraan. Ini semua karena Ang Niocu, darah baju merah yang cantik dan memiliki kepandaian tinggi itu. Kurang lebih setahun kemudian Chin Hai tiba di kota Kibun. Dia sudah berubah menjadi seorang pengemis muda. Tubuhnya begitu kurus hingga tulang-tulangnya tampak di balik kulitnya yang kotor. Rambutnya yang tumbuh kembali tidak teratur dan awut-awutan tidak karuhan. Kakinya telanjang tidak bersepatu dan wajahnya yang kurus tampak muram, tapi sepasang matanya bersinar lebih tajam daripada dulu. Pengalaman-pengalaman hidup yang pahit membuat dia masak dan terbukalah kinimat hatinya akan kesengsaraan hidup miskin. Karena hidup menderita, maka kini dia dapat merasakan pula penderitaan rakyat miskin di sekelilingnya, dan timbul rasa iba di dalam hatinya yang tadinya hanya mengenal kegembiraan belaka. Biarpun menjadi pengemis, tetapi Chin Hai hanya mengemis makanan apabila perutnya sudah lapar benar dan tubuhnya sudah menjadi lemas karenanya. Oleh karena ini, maka belum tentu sekali sehari dia makan. Kadang-kadang sampai dua hari dia tidak mengisi perut dengan makanan dan hanya minum air untuk menahan lapar. Juga ia tidak sembarangan mengemis asal minta-minta saja. Hatinya tidak merasa sedap kalau untuk semangkuk yang diberikan orang kepadanya tidak diatukar dengan bantuan tenaganya kepada pemberinya itu. Terlebih dahulu dia akan melakukan suatu pekerjaan untuk pemberinya, misalnya memiku lahir, menyapu lantai, membelah kayu dan lain-lain pekerjaan kasar lagi. Memang Chin Hai seorang pengemis muda yang istimewa. Kota Ki pun menarik hatinya dan menimbulkan rasa senang dan betah padanya. Kota ini cukup ramai dan hawanya yang nyaman membuat kota itu nampak bersih. Penduduknya peramah dan perdagangan di sana kelihatan ramai dan hidup karena tanah di sekeliling daerah itu memang cukup subur. Rupanya anak sungai yang mengalir di tengah-tengah kota mendatangkan keadaan makmur ini, karena selain air sungai dapat menyuburkan tanah dan sawah, juga sungai itu ternyata mengandung banyak ikan. Pada saat ia berjalan-jalan seenaknya mengelilingi kota dan melihat-lihat, Chin Hai tertarik dengan sebuah bangunan yang dikelilingi tembok tebal. Di depan pintu gedung kuno itu terdapat tulisan yang menyatakan bahwa bangunan itu adalah sebuah bukaan, tempat belajar silat, dari seorang guru silat silong. Papan nama itu terbuat daripada sepotong papan. Tulisannya bergaya kuat dan indah. Sayang sekali papan nama itu agaknya tidak terawat sehingga tampak kotor dan bahkan memasangnya juga miring. Chin Hai memang suka akan keindahan. Ia kagum sekali melihat corak tulisan pada papan nama itu dan menyayangkan kenapa tulisan seindah itu dituliskan pada papan yang kotor dan dipasangnya miring pula. Tanpa dapat menahan perasaan hatinya, dia kemudian mengambil sebuah bangku yang terdapat di luar pintu dan sambil berdiri di atas bangku itu ia menurunkan papan nama itu dari gantungannya. Lalu ia membersihkan dan menggosok-gosok papan itu dengan ujung lengan bajunya yang sudah kotor. Dia menggosok-gosok sambil memandangi tulisan itu dengan hati senang sekali. Tiba-tiba saja timbul sebuah pikiran dalam kepalanya. Inilah yang dia cari-cari selama ini. Pekerjaan. Ia telah terlampau lama menganggur. Tidak ada suatu yang dapat dikerjakan, dan karena tak mempunyai kewajiban apapun yang harus dikerjakan, maka ia menjadi malas dan menderita. Dalam menggosok-gosok papan ini dia merasakan kesenangan. Ahaha, dia harus bekerja. Setelah papan itu bersih hingga tulisannya tampak nyata dan makin indah dipandang, dia lalu menggantungkan papan itu baik-baik, tidak miring seperti tadi. Segera dia turun dari bangkunya dan sambil berdiri menjauhi, ia memandang papan nama itu dengan gembira. Ia melihat hasil daripada pekerjaannya tadi dan tampak jelas hasil itu. Ia membayangkan betapa papan itu sebelum digosoknya tadi tampak buruk dan kotor, sekarang bersih dan seakan-akan benda itu kini berseri-seri gembira, tidak seperti tadi yang kotor dan muram. Chin Hai lalu mendorong perlahan dan ternyata daun pintu tidak terkunci dan mudah saja terbuka. Dia masuk ke dalam. Ternyata bukoan itu terdiri dari dua buah rumah kecil dan sebuah lagi rumah besar agak di belakang. Di depannya terdapat pelataran yang luas tak ditumbuhi rumput. Pada sudut kiri tampak sebuah rak tempat menyimpan senjata dan di sudut kanan tampak batu-batu dan besi-besi yang biasa digunakan orang untuk belajar olahraga dan berlatih kekuatan. Chin Hai senang sekali melihat semua ini. Ia melihat betapa tempat yang menyenangkan hatinya itu kotor sekali, maka ia memandang ke sana-sini, mencari-cari. Tiba-tiba saja dia melihat benda yang dicari-cari itu bersandar ke dinding. Cepat diambilnya sapu itu dan ia mulai menyapu pelataran tempat berlatih silat. Karena asyiknya menyapu, Chin Hai tidak melihat kedatangan seorang lelaki setengah tua yang masuk dari luar. Orang itu bertubuh tinggi besar dan berpakaian sebagai seorang kausu, guru silat. Memang dia adalah lausan di guru silat yang mengajar di bukoan itu. Guru silat ini baru pulang dari bepergian dan ia heran melihat seorang pemuda tanggung yang berpakaian compang camping tengah menyapu pelataran bukoannya dengan asyik sekali. Tadipun ia telah merasa heran melihat papan nama yang tergantung di atas pintu demikian bersih seakan-akan baru saja ada yang membersihkannya. Kini ia pun mengerti bahwa yang membersihkan papan nama tentu anak itu juga. Hi, anak muda. Siapa yang menyuruhmu membersihkan tempat ini tegurnya? Tidak, tidak ada yang menyuruh. Aku melihat tempat ini begitu kotor dan, dan sudah sepatutnya dibersihkan. Lau San Bi adalah guru silat yang berwatak jujur dan baik. Mendengar jawaban Chin Hai, dia dapat menduga bahwa anak muda itu tentu bukan seorang pengemi sembarangan. Maka ia lalu bertanya, Hi, anak muda. Apakah kau mau bekerja di sini? Wajah Chin Hai yang tadinya muram berubah dan berseri. Suka sekali, suka sekali. Memang tadi ia telah sadar bahwa kebutuhan yang dirindukan olehnya ialah pekerjaan, maka sekarang begitu ada orang menawarkan pekerjaan, tentu saja ia merasa senang. Kau tak berumah dan sebatang kera kembali guru silat itu bertanya. Dugaannya yang tepat ini bukanlah karena ia orang waspada, tetapi karena pada masa itu memang banyak sekali terdapat orang-orang berkeliaran seperti Chin Hai, orang-orang yang hidupnya merantau dan mengemis tanpa mempunyai tempat tinggal yang tetap dan kebanyakan adalah orang-orang yang telah yatim piatu dan hidup sebatang kera. Chin Hai mengangguk-angguk membenarkan kata-kata kau su itu. Kalau begitu, mulai sekarang kau bekerja saja di sini, juga melayani segala keperluan murid-murid bukan? Baik, baik lo ya, jawab Chin Hai dengan gembira sekali. Pada saat itu dari luar terdengar suara orang bercakap-cakap sambil tertawa dan tidak lama kemudian dari pintu gerbang itu masuklah seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun yang berbadan pendek gemuk tetapi gerakannya gesit, diikuti oleh belasan anak-anak berusia rata-rata 15 atau 14 tahun. Mereka yang baru datang ini semua memberi hormat kepada Loh San Bi. Anak-anak muda itu menyebut suhu dan si gemuk pendek menyebut Long Tuwaku. Long Kau Su segera memperkenalkan orang-orang itu kepada Chin Hai. Ternyata bahwa orang yang gemuk pendek itu adalah wakil Kau Su yang pekerjaannya adalah mewakili Long Kau Su mengajar sekalian murid-murid itu, sedangkan anak-anak muda itu adalah para murid bukaan, putra-putra penduduk kota itu yang lajar silat. Sambil tersenyum Long Kau Su menuturkan kepada mereka betapa Chin Hai telah membersihkan pelataran itu dan betapa ia telah menerima Chin Hai menjadi bujang di situ. Terhadap seorang pengemis muda seperti Chin Hai, tentu saja tidak ada di antara mereka yang menaruh perhatian dan anak-anak murid itu segera memulai latihan-latihan mereka. Ada yang angkat besi atau batu untuk melatih otot-otot lengan. Mereka yang terkuat lalu berdemonstrasi, seakan-akan sengaja ingin memamerkan tenaga mereka kepada bujang kecil itu. Terhadap seorang pengemis muda seperti Chin Hai, tentu saja mereka tidak menaruh perhatian dan anak-anak murid itu memulai latihan-latihan mereka. Ada yang angkat besi atau batu untuk melatih otot-otot lengan. Mereka yang terkuat lalu berdemonstrasi, seakan-akan sengaja hendak memamerkan tenaga mereka kepada bujang kecil itu. Wakil kausu itu adalah seorang yang biarpun bertubuh gemuk pendek, tetapi berwajah tampan juga. Namanya Tingsan Dania adalah anak murid dari Butong Pai, satu cabang dengan Lousan Bi, hanya lebih rendah tingkatnya. Watak Tingsan tak kabur sekali dan ia sombong akan kepandayan silatnya. Karena Chin Hai diterima oleh Lousan Bi, maka tidak berani berkata apa-apa, hanya bertanya. Eh, haha, siapa namamu? Nama saya Chin Hai, jawab Chin Hai. Ini adalah Ji Kau Su, guru silat kedua, kau boleh menyebutnya Ji Su Hu, kata Lousan Bi tertawa. Kemudian guru silat itu meninggalkan mereka pergi ke dalam. Eh, haha, jembel. Aku tidak mempunyai murid seperti macamu, jangan sebut aku Su Hu. Harus menyebut bagaimana tanya Chin Hai, terkejut melihat perubahan sikap orang. Harus sebut aku Xiaoya, cuan muda, mengerti. Dalam hatinya Chin Hai tertawa geli melihat kecongkakan akan guru silat gemuk pendek itu, tetapi mulutnya menjawab, baik, Xiaoya. Kemudian Chin Hai melanjutkan pekerjaannya menyapu lantai sampai bersih. Sementara itu, Ting San melatih murid-muridnya. Ketika Chin Hai membersihkan pekarangan di dekat gedung belakang, tiba-tiba Lousan Bi keluar dan memanggilnya. Chin Hai cepat-cepat menghadap. Guru silat itu diiringi oleh seorang gadis berusia kira-kira 18 tahun. Gadis itu bertubuh tinggi besar seperti ayahnya, karena dia adalah Lau Bin Niyo, anak tunggal Lousan Bi. Wajah Bin Niyo tidak cantik, tetapi cukup manis dan sikapnya gagah, hingga dapat diduga bahwa gadis ini pun pandai ilmu silat seperti ayahnya. Kau tentu belum makan, kata guru silat itu dengan suara ramah, kau makanlah dahulu dan gancilah pakaianmu itu, setelah kau bersihkan tubuhmu. Chin Hai merasa berterima kasih sekali dan ia memberi hormat sambil berlutut. Ia merasa terharu karena baru sekarang ada orang yang mau memperhatikan keadaan dirinya. Bin Niyo lalu mengantarnya ke ruang belakang dan memerintahkan pelayan-pelayan lain untuk memberi makan kepada Chin Hai, sedangkan seorang pelayan lain mengambil satu setel pakaian tua dari Loh Kau Su. Semenjak hari itu, berubah pula lah keadaan hidup Chin Hai. Ia tidak usah menderita lapar dan dingin lagi, dan setiap hari ia bekerja dengan gembira dan bersemangat. Akan tetapi, di samping pekerjaan yang memuaskan hatinya dan sikap Loh San Bi yang sangat baik terhadapnya, ia mengalami penderitaan lain yang timbul dari sikap Tingsan dan sikap Loh Bin Nyingma kepadanya. Entah kenapa, Tingsan si guru silat gemuk pendek itu tidak suka kepadanya dan seringkali menghinanya. Pernah pada suatu senja dia berdiri melihat latihan silat, tiba-tiba Tingsan memanggilnya. Kalian lihatlah baik-baik. Untuk menjalankan Tiam Hoat, ilmu menotok jalan darah, kedua jari terunjuk dan tengah harus diluruskan seperti ini, ia memberi contoh dengan dua jari tangan. Dan biarlah si jembel ini kita totok, kalian lihat bagian leher ini. Dia lalu merabah-rabah leher Chin Hai yang tidak berani membantah dan diam saja berdiri bagaikan patung. Nah, untuk menotok jalan darah harus tepat di bagian ini sambil berkata demikian, jari tangannya benar-benar menotok leher Chin Hai. Anak itu terkejut sekali dan hendak mengerahkan leherkannya untuk melawan totokan, tetapi cepat berpikir bahwa kalau dia melakukan hal ini tentu akan terbukalah rahasianya. Maka dia segera mengendorkan semua uratnya dan tidak melawan. Ketika totokan tiba di lehernya, dia merasa leher itu sakit dan tubuhnya menjadi lemas hingga dia roboh tanpa daya. Lihat, beginilah lihainya totokan butong pai guru silat itu tertawa puas dan bangga. Sedangkan belasan anak murid itu lalu memeriksa tubuh Chin Hai yang sudah lemas. Dia dapat melihat dan mendengar, tetapi tak mampu menggerakkan tubuh karena segala urat di tubuhnya seakan-akan berhenti bekerja. Juga lehernya terasa sakit sekali hingga dia tidak berani menggerakkan leher itu.